PT Jakarta Bio Pharmaceutical Industry atau J-Bio memulai pembangunan pabriknya di Serang, Banten. Berdiri dengan konsep perusahaan joint venture atau PMA J-Bio berkomitmen untuk ikut membantu pemerintah menyediakan vaksin COVID-19 di Indonesia. Direktur utama J-Bio Mahendra Soehardono dalam acara groundbreaking pabrik J-Bio di Serang, Banten mengatakan pembangunan akan berjalan selama dua tahun. Selain menyediakan vaksin COVID-19, pabrik Jakarta Bio Pharmaceutical Industry, J-Bio, juga akan memproduksi sediaan biofarmasi lain seperti biosimiliar dan sediaan biologi lainnya. Pabrik ini dibangun dengan nilai investasi 500 miliar rupiah dan dibangun di atas lahan seluas 1,4 hektare di kawasan industri modern Cikandi, Serang, Banten. Vaksin dari J-Bio ini lanjut Mahendra juga akan menjalani fase uji klinis ketiga di Jakarta dan Bandung. Selain itu, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga hadir dalam acara tersebut mengatakan pemerintah pusat menyambut baik kerjasama swasta dan asing dalam industri farmasi. Muldoko menilai pendirian pabrik vaksin ini mampu memperkuat industri vaksin yang telah dimulai oleh BUMN. Serta Bio Farmasi Tikal Industri, kita singkat ini J-Bio Bapak Ibu adalah joint venture company dengan status PMA. Jadi dengan visi kita inginnya menjadi produsen produk biofarmasi Tikal yang berkelas dunia, yang mensuplai produk yang berkualitas untuk mendukung kebutuhan pemerintah dan negara-negara berkembang. Jadi kita memang skopnya tentu prioritas pemerintah tapi kita karena kualitasnya internasional kita ingin juga berbagi untuk negara sedang berkembang. Pendirian pabrik vaksin ini yang dilakukan oleh J-Bio dan join dengan perusahaan vaksin besar China Sivai Longchom Biopharmatical adalah inisiatif korporasi B2B yang sangat baik untuk mendukung misi negara. Oleh karena itu, pendirian pabrik vaksin yang dilakukan oleh swasta ini dapat memperkuat industri vaksin yang sudah dibangun oleh BUMN sebelumnya atau BIOFARMA yang sejak lama dan menjadi kebanggaan yang dilakukan oleh BUMN sebelumnya